Terima kasih. Kusri serta syukur kita pandangkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesihatan serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian memenuhi undangan kami pada Sidang Pinu Kerbuka Majelis Kudusar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini. Sebelumnya, mari kita tunjukkan senat kepala kita pandangkan doa kepada Yang Maha Kuasa, kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta perlindungan serah itu. Khususnya bagi para anggota majelis, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memimpin kita semua di dalam menghadapi Ibu bagi tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung yang sangat ikan-kaitan. Berdoa kita mulai. Selesai. Ibu dan Bapak para diri yang kami melihatkan, atas izin para anggota majelis yang terumat, maka Sidang Pinu Kerbuka Majelis Kudusar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 25 Mei 2012 dengan atara tunggal, di Jatuh Imi yang berusaha di Institut Teknologi Bandung oleh Prof. Wawan Gunawan Abdul Kadir dan Prof. Umar Fauzi kami yang akan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memimpin sidang ini, capai tujuannya yang terbaik untuk IPB dan untuk bangsa. Ibu dan Bapak para undangannya kami melihatkan, para anggota majelis yang kami hormati, adalah merupakan suatu tradisi dari Majelis Kudusar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik, yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai pusat budaya bangsa. Tidak ilmi yang terbesar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan IPB, melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut, guna mengembang jabatan akademik tertinggi sebagai pusat pada Institut Teknologi Bandung. Gadjiran seorang pusat besar bagi suatu perubahan tinggi adalah gadjiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok ilmuannya dalam menghasilkan ilmu-ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang pusat besar adalah pembawa penderaan ilmuannya, sehingga gadjiran seorang pusat besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai gadjiran suatu kehidupan baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan bukan saja bagi IPB, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Untuk bapak-bapak adilu sekalian, serta anggota matris yang kami muliakan, telah hadir di antara kita pada siang hari ini yang sangat berbahagia ini adalah Putra-putra terbaik IPB, Prof. Wawan Gunawan Abdul Qadir, Guru Besar dalam bidang ilmu geofisika eksplorasi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan IPB, dan Prof. Umar Fauzi, Guru Besar dalam bidang ilmu fisika batuan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengertuan Alam IPB. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau akan menyampaikan bidang ilmiah buksa atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggung jawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para adilu sekalian. Mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Prof. Wawan Gunawan Abdul Qadir di hadapan para adilu sekalian. Prof. Wawan Gunawan Abdul Qadir dilahirkan di Subang 9 Desember 1959. Di dalam karir akademik beliau, beliau ditemani seorang istri tercinta, istri Zahat Izari, serta dikaruniai empat orang putra, Arafat Pradana, Wandi Rumbayasa, Sandi Lugra, dan Harsha Ramudia. Beliau nulis Sarjana Fisika Universitas Gajah Mada pada tahun 1985. Magister Fisika Universitas Gajah Mada pada tahun 1992, serta memperoleh kelar doktor Geofisika ITB pada tahun 1997. Sebagai dosen pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, dimulai dengan asisten ahli pada tahun 1997, lektor muda pada tahun 1999, lektor pada tahun 2001, lektor kepala tahun 2005, dan guru besar dalam bidang ilmu Geofisika Inflorasi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung pada bulan Juni 2011. Di dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah sarjana maupun paca sarjana telah dipegang dan dibina oleh Brio bersama rekan-rekannya. Sejumlah sarjana, magister, dan doktor telah pula dihasilkan di dalam karya suju sebagai bukti. Demikian pula, sejumlah buku serta catatan pula telah ditulis, baik sendiri maupun bersama rekan-rekannya. Di dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, baik pada nasional maupun internasional, telah diperoleh dan beberapa diantaranya sedang dilangsung, yang itu semuanya menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademio di dalam bidangnya, bukan saja pada tataran nasional, namun juga pada kolaborasi internasional. Untuk itu, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya Brio telah pula diterbitkan oleh berbagai media baik nasional maupun internasional yang sangat berikutasi. Kepemimpinan Brio di dalam bidang akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan Brio dalam riset bersama dengan kelompok krimuannya, baik di dalam negeri maupun di luar rupiah. Sangat banyak jabatan akademik Brio di dalam karir Brio sebagai dosen institut dan di Bandung, baik di dalam ITB maupun di luar ITB. Antara lain adalah, Brio pernah menjabat wakil edekan bidang akademik pada fakultasnya pada tahun 2006-2007, wakil edekan bidang akademik pada fakultas teknik pertambangan dan perunyakan pada tahun 2007-2009 dan pada saat ini beliau menjabat sebagai wakil edekan bidang riset dan inovasi merangkap Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2010 yang lalu. Beliau pernah mendapatkan satya langgana karya satya 10 tahun dari Presiden Publik Indonesia tahun 2006, serta pernah mendapatkan suatu penghargaan best paper pada pertemuan iniah tahunan impunan alih geovisika Indonesia dari impunan alih geovisika Indonesia pada tahun 1999. Luar sekalian, pada kesempatan yang berbagai ini, Prof. Wawan Bunawan Abdul Qadir akan menyampaikan bidang belinya Prof. Wawan Brio yang berbeda gaya berat mikro 4G, prinsip dasar aplikasi dan pengembangannya di masa depan untuk monitoring dinamika video bawah permukaan. Yang terhormat pimpinan dan anggota majelis yang saya cintai dan saya hormati, Ibu saya kebetulan hadir di sini, Ibu Omah Komaryah, kemudian para senior saya yang hadir di sini, dan rekan-rekan dari Pertamina yang selama ini mendukung, serta semua hudangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedikit-sedikitnya dan merasa satu hal yang membahagiakan bagi saya, terutama Majelis Guru Besar Ketika Bandung memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan dalam melaksanakan tridharma perbuatan teknologi Bantu dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu topik yang disebut sebagai gaya berat mikro empat dimensi dengan prinsip dasarnya, nanti akan saya sampaikan secara singkat, aplikasi dan pengembangannya di masa depan seperti apa yang akan kita hadapi. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa contoh aplikasi yang kebetulan sudah di publikasi, jadi rekan-rekan saya dari Pertamina paling tidak merasa yakin data ini adalah data yang pernah dikomplikasikan. Kemudian sedikit saya sampaikan bahwa mungkin istilah gaya berat di sini agak asli, tapi dari teman-teman ahli biopsika mungkin sudah tidak ada masalah. Ini adalah terjemahan dari gravity, jadi gravity rupanya teman-teman ahli biopsika di Indonesia menerjemahkannya sebagai gaya berat, walaupun kurang begitu tepat, tapi ini sudah menjadi satu hal yang kita pegang. Nah pada kesempatan pertama saya ingin menyampaikan di sini bahwa apa yang sudah dihasilkan khusus, jadi saya tidak akan bercerita tentang gravity atau gaya berat secara sungguhan, pada kesempatan ini hanya khusus dalam konteks 4D microgravity atau timelapse microgravity yang kita sebut. Pada 7 tahun terakhir sudah diluluskan kira-kira 8 mahasiswa S3 dengan mengambil topik khusus pada microgravity. Sehingga dalam konteks ini saya banyak dibantu oleh mereka. Kemudian juga riset industri khususnya dari Pertamina yang bersifat multi-years sudah diselesaikan sampai tahun 2010, tapi 2011, tahun 2011 maaf, itu kita memulai lagi yang ketiga tahun ke depan. Kemudian juga beberapa riset didapatkan dari Dikti, Ristek, dan ITB itu sendiri. Dan juga dalam konteks ini kami mendapatkan beberapa riset kerjasama internasional, khususnya dalam konteks Global Center of Excellence itu ada sekitar 5 universiti dari 5 negara, di mana koordinatornya adalah Kyoto University dari Jepang. Dan selesai tahun ini, mudah-mudahan bulan depan akan terbit buku khusus tentang ini dan ditetapkan oleh penerbit dari Jerman. Kemudian dengan DSJ Jerman juga kami melakukan riset-riset kerjasama sehubungan dengan metodanya. Dan yang penting lagi nanti contoh banyak digunakan dari usaha-usaha dunia sehingga karena kami mendapatkan hubungan dan bisa mengaplikasikan metode ini. Padahal kalau tanpa hubungan mereka itu membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh kami sendiri. Dan ke depan kami juga sudah mempersiapkan dalam 3 tahun ke depan dimulai tahun 2012 ini sudah ditandatangani suatu kerjasama khusus untuk pengembangan carbon storage yang akan di aplikasikan di lapangan minyak jepung atas biaya dari JST yaitu Jepang Science & Technology yang khusus mengembangkan microgravity untuk melihat bagaimana dampak dari suatu injeksi menggunakan carbon ke dalam suatu reservoir. Juga kita mendapatkan multius riset kebetulan di sini beberapa rekan dari Pertang Bina untuk ke depan. Dan pada konteks ini akan dikembangkan khusus nanti mengenai corehole gravity measurement yang mudah-mudahan kita akan tetap menjadi leading di dalam konteks ini. Dan juga beberapa riset yang diberikan dari DPI dan JST. Nah sebagai suatu historical perspective yang serhubungan dengan metoda ini sebetulnya sudah cukup tua itu dimulai oleh suatu eksperimen Galileo Galilei pada tahun 1590. Saat itu beliau melakukan eksperimen benda jatuh bebas pada hidup kisah di hitam. Mulai dari situ kemudian berlanjut ke Isaac Newton. Kita semua sangat mengenal beliau yaitu dengan hukum Newton yang menyatakan gaya tarik menarik antara titik masa, dua titik masa yang berjarak R itu berbanding terbalik dengan jaraknya dan berbanding langsung dengan masanya itu sendiri. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-18 dan ke-19 itu mulai dikembangkan alat grafimeter ini. Dan saat itu pertama kali diaplikasikan secara global di dalam bidang geofisika. Untuk para ahli geofisika saya kira sangat mengenal yang namanya Fanny Pace. Beliau mulai mengaplikasikan ini pada tahun 1928 termasuk di wilayah Lautan Indonesia. Dan saat itu melakukan pengukuran gravity dengan menggunakan submarine. Dan yang menariklah rupanya dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan metodaini. Pada tahun 1928, penemuan minyak pertama di Amerika yaitu di Nasdaq, Texas. Itu juga menggunakan regoda gravity. Dilanjutkan tahun 1932 dengan menggunakan pengukuran gravity padulu. Juga didapatkan di lapangan minyak Cleveland, Texas. Dan pengembangan yang sangat signifikan itu dimulai pada tahun 1932, 1935 sehubungan dengan alat grafimeter itu sendiri. Yaitu pada saat itu dihasilkan suatu alat dengan tingkat resolusi yang lebih baik, kira-kira sekitar 0,1 miligal. Di mana satu gal itu sama dengan satu sentimeter per detik kuadran. Kalau satu miligal artinya seribu sentimeter per detik kuadran. Seper seribu, maaf. Sedangkan 0,1 jadi sekitar 1 seper 10 ribu sentimeter per detik kuadran. Suatu angka yang sangat kecil sekali. Kemudian juga dilanjutkan tahun 1940. Ditemukannya alat grafimeter Gordon dan Lapos & Proven. Masuk kepada konteks aplikasi, metoda ini di dalam monitoring reseptor. Rupanya di dalam suatu pertemuan ilmiah. Para ahli petroleum engineering di Eropa pada tahun 2002 itu menyatakan bahwa saat itu mulai terjadi suatu pergeseran paradigma. Di dalam manajemen produs, khususnya sehubungan dengan begitu cepatnya pengembangan sains dan teknologi komponen. Sehingga banyak aplikasi-aplikasi monitoring menggunakan biobisika. Salah satunya adalah grafinity, gravity monitoring atau monitoring menggunakan metode gaya berat. Hal ini karena didukung oleh grafimeter dengan resolusi atau standar deviasi kurang dari 5 mikrogram. Jadi artinya sudah 1 per 1 juta cm per detik kuadran. Jadi sangat kecil sekali. Kemudian ditambah juga teknologi processing yang berkembang dengan cepat. Ini adalah alat-alat yang digunakan dan kebetulan 2 alat ini diberiki oleh institut teknologi panik. Ini adalah alat relatif grafimeter. Artinya harga gravity yang diukur relatif 1 stasiun berhadap stasiun lain. Dan alat ini menggunakan spring di dalamnya. Sehingga mempunyai sedikit kelemahan yaitu adanya dream. Yaitu akibat kelelahan dari spring itu sendiri. Tetapi kira-kira 3 tahun yang lalu ditemukan alat ini baru yaitu absolute grafimeter. Dia memanfaatkan benda jatuh bebas yang sangat kecil di dalam suatu ruang hampa di salah satu bagian dari alat ini. Yaitu di bagian sini. Sehingga bisa diukur absolute gravity pada setiap stasiun dengan tingkat resolusi yang juga cukup tinggi hingga 10 mikrogram. Dan pengembangan itu berlanjut sebetulnya. Di laut utara itu dikembangkan beberapa peralatan yang untuk mengukur lapangan minyak di offshore. Sehingga menggunakan submarine yang berlupa seperti robot. Alat grafimeter itu diturunkan sehingga mengukur di bawah laut. Untuk melihat bagaimana pergerakan guida di dalam resep warna. Dan kemungkinan jika terjadi subside di posisi tersebut. Pertanyaan berikutnya, mengapa metode alat ini bisa diaplikasikan untuk memonitor suatu lapangan minyak yang diproduksi dan meninjaksikan. Rupanya gas, minyak, dan air itu mempunyai perbedaan densitas. Walaupun sangat kesini. Tapi karena memang alat ini mempunyai resolusi sangat tinggi. Jadi memang sangat beruntungan dengan itu. Dan juga kita ketahui bahwa density merupakan subjek di dalam gaya berat itu sendiri. Sehingga setiap ada perubahan densitas di dalam resep warna yang sangat kecil. Dengan catatan pengaruh yang lainnya bisa kita hilangkan. Maka kita bisa mengidentifikasi itu dengan baik. Dan yang menarik lagi, redistribusi masa yang terjadi di dalam resep warna itu sendiri. Itu juga menjadi sumber terjadinya gaya berat di dalam board hall maupun di permukaan. Ada faktor lain yaitu kompaksi. Itu juga terjadi di dalam konteks di mana jika suatu resep warna kulidanya kehilangan cukup besar. Di mana tidak terjadi pengisian secara alami yang cukup cepat. Maka akan terjadi kompaksi akibat overboden. Ini juga merupakan satu bagian yang bisa diamati dan bisa dimeliti menggunakan metodanya. Sekarang saya ingin secara lebih singkat saja melihat kira-kira background secara teoritis. Dan persamaannya pun saya buat sesederhana mungkin. Mudah-mudahan tidak menjadi bosan. Terutama teman-teman yang terbiasa melihat banyak integrasi. Jadi dari penurunan yang demikian panjang yang pernah kami lakukan, saya dan tim akhirnya didapatkan suatu bentuk bersamaan timelapse. Bahwa anomali gaya berat di mikroantara ternyata itu dilakukan dengan pengukuran dua stasiun yang sama langsung kita kurangkan. Deltanya itu adalah merupakan perubahan yang terjadi di permukaan dan di bawah permukaan. Yang di permukaan itu berhubungan dengan perubahan elevasi dengan adanya komponen delta. Sehingga dalam konteks itu maka kita bisa mengaplikasikan metodanya juga untuk melihat subsiden. Mungkin di sini ada rekan saya Prof. Hasanuddin yang akhirnya di bidang subsiden. Kita memang sudah bekerja sama untuk hidup bersama-sama dengan beliau. Kemudian karena di bawah permukaan juga ada perubahan densitas, maka ini juga merupakan suatu faktor yang bisa kita amati dengan baik. Otomatis sebetulnya jika tidak ada perubahan elevasi dari stasiun itu sendiri, atau dengan kata lain tidak terjadi subsiden. Maka persamaan itu menjadi lebih sederhana dan semua perubahan itu terjadi akibat perubahan densitas di bawah permukaan. Salah satunya adalah bisa di reserfar, minyak dan gas, dan juga bisa di dalam aquifer air tanah itu sendiri. Nah sedangkan perubahan di bawah permukaan itu kira-kira pada tahun 1996 dalam desentasi. Yang saya buat, dikeluarkan suatu bentuk persamaan yang kita kenal sebagai hubungan antara suatu anomali graniti di permukaan dengan perubahan densitas yang ditunjukkan oleh persamaan integral konvolusi tiga dimensi. Antara perubahan densitas di bawah permukaan dengan ukuran dari benda itu sendiri. Dan konvolusi itu menghasilkan harga yang kita tunjuk di permukaan. Sehingga secara singkat persamaan ini dibuat dalam bentuk persamaan, ini adalah persamaan konvolusi antara suatu fungsi green dengan perubahan densitasnya. Ini ada satu contoh yang cukup menarik. Ini ada suatu gas storage di Paris bagian selatan. Waktu itu ada salah satu rekan kami melakukan desentasi di sana. Pada saat musim panas, jadi pada saat summer di sini, gas itu diinjeksikan ke dalam reservoir. Kedalaman reservoir itu sekitar 700 meter dengan ketebalan rata-rata sekitar 20-25 meter. Nah, pada saat musim dingin atau winter, gas itu diproduksi. Di sini terjadi produksi gas. Salah satu mahasiswa dokter itu kemudian melakukan pengukuran. Setelah sepanjang proses memasukkan gas tersebut dan memproduksinya. Ternyata pada saat gas itu dimasukkan, pembacaan grafitinya turun. Tetapi pada saat gas itu diambil, diproduksi, grafitinya naik. Kalau kita berbicara timelapse, perubahannya, maka kalau ini dikurangi ini, maka pada saat gas itu diinjeksi, terjadi perubahan grafiti yang besarnya negatif. Atau dengan kata lain grafitinya turun. Tetapi pada saat gas itu diproduksi, maka timelapse-nya artinya adalah positif. Artinya pengukuran di sini dikurangi di sini. Tapi yang akan berbahaya, kalau pengukuran itu dilakukan di sini dengan di sini, bisa harganya adalah 0. Tetapi ini mempunyai pengertian yang cukup penting. Karena nanti kita lihat beberapa pemboraan minyak dilakukan di salah satu lapangan, itu menghasilkan minyak dengan asumsi-asumsi tersebut. Secara sederhana sebetulnya, mengapa itu terjadi? Itu adalah karena pada saat gas itu dimasukkan, rupanya gas itu mendesak. Kita asumsikan di situ ada suar koil yang density-nya lebih besar. Sehingga di sini ada bagian yang density-nya berubah, artinya turun density-nya. Atau dengan kata lain, ada kontras densitas negatif. Sama terjadi pada bagian sini. Ini yang menyebabkan grafiti pada saat gas injeksikan harganya turun. Tetapi sebaliknya, pada saat diproduksi, otomatis ini akan naik ke atas, maka akan di sini ada perubahan densitas yang bersifat positif. Artinya harga grafiti ini akan naik. Nah, dari penjelasan secara singkat tersebut, maka bisa disimpulkan sebetulnya dalam beberapa publikasi yang sudah kita lakukan. Bahwa sumber anomali gaya berat mikro 4 dimensi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, rupanya ini yang cukup berat dan kompleks harus kita tangani, yaitu masalah beda musim atau antara kemarau dan hujan. Karena pada saat musim hujan, permukaan tanah kejenuh dengan air. Tetapi pada saat musim kemarau itu kering, malah tanahnya itu retak-retak di beberapa bagian. Nah, ini problem yang cukup sulit ditangani dan itu menjadi sos juga. Yang kedua adalah amblesantan atau kita sebut sebagai subsidian. Dan ini sudah saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga, untuk daerah di mana pengambilan air tanahnya yang cukup besar, relatif terhadap supply dari daerah capture area dari air tersebut, maka akan terjadi perubahan muka air tanah itu sendiri. Dan ini juga menjadi sas. Terbaru masuk ke poin 456, ini adalah suatu sumber yang berhubungan dengan aktivitas di dalam resep kuat minyak dan gas. Ini menjadi suatu permasalahan yang harus kita bisa selesaikan, khususnya karena timelapse yang dibaca di permukaan merupakan superposisi dari semua kemungkinan sumber yang ada pada daerah tersebut. Pada kesempatan ini saya akan coba memberikan beberapa contoh, tetapi memang contoh ini saya batasi beberapa bagian saja yang pernah dipublikasikan. sehingga paling tidak majelis bulu besar nanti tidak dikomplai. Walaupun ada satu dua gambar yang saya agak sembunyikan namanya, tapi terpaksa saya tampilkan di sini. Yang pertama, kita coba melihat aplikasi pada subsiden dan perubahan muka air tanah. Dan khususnya pada kesempatan ini memang salah satu mahasiswa S3. sehingga kami itu mencoba mengembangkan analisa kombinasi gaya berat mikro antar waktu dan gradiennya. Ini merupakan satu usaha untuk mencoba memisahkan berbagai macam sumber, sehingga kita mempunyai tingkat peryakinan sumber itu datang dari apa yang memang kita cari. Persoalannya memang yang kita baca di permukaan adalah superposisi dari permukaan maupun bawah permukaan. Nah, problem bagaimana memisahkan? Saya kira semua para abdi geofisika sangat mengenal masalah ini. Karena ini menjadi suatu masalah di dalam proses interpretasi. Tetapi kita sebagai ahli geofisika yang memiliki bidang ini, itu menjadi salah satu tugas bagaimana memoptimalisasikan itu semua. Salah satu yang kita lihat juga dan menjadi permasalahan, dan ini menjadi salah satu desertasi dari mahasiswa kami, yaitu ternyata subsidence dan penambahan densitas atau pennaikan densitas bawah permukaan. Itu responan malinya sama. Mempunyai pola yang hampir identif. Kecuali kalau diamati lebih detail, nanti akan ada sedikit perbedaan di dalam gradiennya dan juga di dalam frekuensinya. Untuk itu coba diusulkan pengembangan yang sudah kita lakukan. Dan saat ini mulai banyak digunakan oleh rekan-rekan kita di luar ini juga, yaitu analisa pada gaya berat mikro antar waktu dan gradiennya secara besar-besar. Dan untuk ini memang saya berikan nanti contoh misalnya Semarang. Tetapi yang penting, dari hasil penelitian tersebut, keluarlah suatu rule of thumb. Bagaimana cara kita mendefinisikan suatu anomali yang merupakan berbagai macam sumber, tetapi dari dua, yaitu anomali timelapsenya dengan gradien. Dari rule of thumb ini sebetulnya sudah bisa kita lihat, kalau timelapsenya microgravity-nya itu positif, kemudian kita mempunyai gradien yang positif, maka kita punya estimasi. Bahwa sumbernya itu ada subsiden dan juga ada penambahan atau masa atau densitas di bawah permukaan. Tetapi kalau timelapsenya itu positif, tetapi timelapsenya itu not, maka itu murni efek dari subsiden saja. Nah ini yang kita coba aplikasikan dan bekerjasama dengan Profesor Hasanuddin untuk melihat betul-betul dari penurunan metode ini, mendapatkan atau mengestimasi subsiden itu sendiri. Kemudian juga demikian untuk selanjutnya. Jadi ini memberikan suatu arahan atau suatu aturan yang sangat jelas, sehingga apabila kita mengaplikasikan metode ini, bisa dengan mudah menaksirkan itu semua. Contoh kasus ini di salah satu perumahan di Jakarta, dan ini pernah dipresentasikan di suatu pertemuan asosiasi ahli geofisika dekat permukaan di Denver, Amerika. Dan yang cukup menarik setelah saya presentasi, ada salah satu mendekati, karena perumahan tersebut rupanya sahamnya baru di beli oleh orang. Setelah lihat data ini, mereka katanya tidak jadi, tapi saya jadi pilih di dalam konteks ini. Jadi pada saat itu tahun 2006 saya kira, ini areanya adalah di sini. Jadi daerah konteks itu di sini, daerah bagian ujung, jadi dekat ke pantai utara, dan beberapa bagian itu merupakan reklamasi. Dan isinya memang hampir sebagian diisi oleh silty clay, clay seal, silty sand, sandysail, dan clay sand. Ini praktikal gaya berat dan sandysail. Jadi memang untuk meyakinkan apakah, apa yang kita amati itu sudah benar atau tidak, kita selalu mencoba dalam konteks ini sebagai referensi, pengukuran elevasi pun dilakukan di sini. Ini adalah dari pengukuran elevasi, memang menggunakan teologi, sedangkan ini adalah gradient praktikalnya, ini satuannya dalam miligal per meter. Nah yang menarik saat ini dari sini saja terlihat, di sini subsidernya sudah mencapai sekitar 20 cm, yang ini adalah 60. Padahal saat itu pada tahun 2006, saya ingat daerah tersebut, pemiliknya menunjukkan kepada saya suatu peta subsidernya yang dihasilkan dari Prof. Kasanuddin. Dan saat itu memang ordernya masih 3-4 cm saja setahun. Jadi cukup mengakhirkan. Saat ini Prof. Kasanuddin sudah mempublikasikan betul, ternyata subsidernya itu sekitar 15-20 cm per tahun. Nah ini anomali antar waktunya. Jadi ini kita lihat di sini harga positif, di sini positif, sedangkan kita lihat ini harga subsidernya, otomatis ini dan ini ada suatu korelasi yang cukup baik. tapi begitu saya coba kurangkan. Jadi subsidernya seolah-olah sudah hilang, tapi ternyata kita masih mendapatkan suatu pola-pola harga anomali positif dan beberapa dibatian negatif. Ini menghasilkan suatu simpulan sebutnya daerah tersebut. bisa terjadi adanya suatu penambahan densitas pola permukaan sebagai hasil dari suatu proses kompaksi. Karena daerah itu adalah daerah reklamasi, jadi ada suatu pembebanan. Dan juga hasil dari kursi air laut di sini. Itu banyak yang masuk. Karena ini sudah laut, di sini laut, ini menyebabkan suatu daerah reklamasi. Dan dengan mengaplikasikan tadi, nunggu oktam yang saya tunjukkan, itu dengan mudah. Kita bisa mengetahui mana daerah yang merupakan pengurangan densitas saja, mana daerah yang subsiden saja, dan sebagainya. Bisa kita lihat, di sini adalah, ini merupakan suatu daerah subsiden. Daerah subsiden. Dan kebetulan juga kita melakukan monitoring di sini, ordennya memang sekitar 15-20 cm dalam 6 bulan. Kemudian di sini daerah yang kemungkinan terjadinya itu si air laut. Dan juga ini dinyatakan oleh penambahan densitas. Densitas ini adalah ada hubungannya dengan dinyatasi air laut, dan lain-lain. Ini juga salah satu bukti, mengapa bisa disimpulkan tersebut, karena kita lakukan code modeling, mengindikasikan memang pada daerah-daerah tersebut, ada suatu pengurangan densitas, kemudian dengan berkurang, maka akan terjadi kompansi. Dan ini menyebabkan terjadinya subsiden juga. Kemudian catat lain, ini di Semarang, mungkin salah satu dokter yang mengerjakan ini ada di sini. Pada daerah tersebut, kita tahu mengalami suatu kondisi yang cukup tidak begitu baik, sehubungan dengan proses dari subsiden pada daerah tersebut, dan juga pengambilan air tanke yang sangat berbeda. Saat itu, dengan dasar itu dilakukan desertasi, dan ini adalah anomaliga yang berat mikro antarwaktu untuk bulan September 2002 sampai Juni 2003. Jadi timelagenya, kita lihat di sini ada harga-harga positif, dan ini harga-harga negatif. Dan di sini juga gradient praktikalnya, kita lihat, kita dapatkan suatu bentuk yang menarik, tetapi juga kita mempunyai reference, khususnya untuk subsiden, karena saat itu juga dilakukan pengukuran pada tahun 97, 99, 2000, dan 2003, kita lihat di sini, mengindikasikan adanya subsiden yang cukup besar, di sini hanya sekitar 10 cm, kira-kira subsidennya. Nah, dari rule of tax yang kita buat, yang kita siapkan tadi, maka dengan mudah, ternyata daerah Semarang dan sekitarnya, itu bisa diklasifikasikan dalam beberapa area untuk periode tersebut. sebetulnya ini harus dilakukan, monitoring terus-menerus, sehingga saat ini perubahan itu seperti apa, itu perlu kita analis. Tapi pada Juni 2003, artinya daerah hijau ini, itu merupakan daerah subsiden, dan juga ada penambahan, air permukaan akibat rog. Jadi, memang begitu permukaannya turun, maka air pasang laut masuk, sehingga rog itu mencapai daerah yang dikali oleh panah hijau. Sedangkan yang ini khusus, terjadi daerah subsiden saja. Dan yang menarik, kita juga bisa melihat daerah ini, merupakan daerah yang relatif stabil, tidak mengalami perubahan, tapi mengerti, itu karena ini daerah dekit, di situ daerah perubahan di Semarang. Karena di sini, saya ingat saya ada beberapa pemakaman-pemakaman, yang memang saya sering kesan setiap hari. Jadi, itu daerah yang relatif stabil di daerah sini. Kemudian, nah ini yang menarik juga, pada saat Mei, terjadi, seburat buku Sidoarju. Pada saat itu, kami masuk ke sana, dan coba melihat, bagaimana perubahan, di bawah permukaan, dan itu datangnya dari kedalaman berapa, dan ada suplai air, dan mana, dan seterusnya. Pengukuran itu dilakukan tiga kali satu. Pengguran sebetulnya jebol itu pada Mei, Mei, 2006. Kemudian, kita baru masuk Agustus, September, dan bulan Oktober. Dan saat itu, stasiun Gaya Belaknya, kira-kira sekitar 128, dengan benchmark tertentu, walaupun beberapa, tidak bisa diperlangi, karena sudah tertutup oleh mumpul. Dan, menggunakan alat yang memang seperti TV ini. Dan, untuk perubahan dari 27 Agustus, sampai ke-17 September, itu berkilarian. Ternyata ada, perubahan harga positif. Ini sumurnya itu sendiri, keluarnya mumpul. Dengan pola yang menunjukkan, ada suatu perurusan yang harusnya demikian. Dan ada pergerakan, seperti ini. Tapi, kita lihat pada berikutnya, 27, 12 Oktober, juga mengindikasikan suatu hal yang sama. Sehingga pada saat itu, kita mengeluarkan suatu peta, yang peta itu, sebagai, risk, kiohazan, kiohazan, risk saat itu. Dan, kalau tidak salah, memang, PU mencoba mengumumkan, ini merupakan daerah, ini karena apa? Karena, di sini merupakan area, terjadi perubahan, di mana kemungkinan, adanya suatu, suplai, kuidang, arah sana, sedangkan di sini, terus keluar, mati, atau lumpurnya. Sehingga, area ini, merupakan daerah, yang kemungkinan, akan terjadi, angkisah. Karena, akibat dari perubahan, pergerakan kuidang, di bawah permukaan. Dan, yang menarik, dia mengikuti suatu pola, ini adalah merupakan, suatu zona sesat. Artinya apa? Artinya, ini tidak murni, sebetulnya, akibat dari, naiknya lumpur, lewat, buah itu sendiri. Tapi, sekarang pergerakan, kuidang, itu sudah terjadi, dalam suatu, bidang sesat itu sendiri. Nah, coba dilakukan, model ini, yang dilihat, kita dengan jelas, bisa mengidentifikasi, bahwa, ini daerah, di mana, kehilangan, masak. Ini merupakan, ada dua sel, yang cukup tebal. Dan, di sini, kehilangan masak tersebut, dan naik ke permukaan. Hanya, pada jalur lubang bor ini, tidak menunjukkan, suatu perubahan. Timelapse, mengapa? Karena, pengukuran pertama, berpukuran kedua, di situ, tepat jalur, naiknya. Lumpur. Sehingga, di sini, tidak menunjukkan, adanya perubahan. Tapi, ini yang menarik, terjadi perubahan, dan ada pergerakan ke permukaan, pada sisi lain, dan dalam suatu jurnal sesat. Saya teringat, saat itu, datang, tim dari Houston, yang akan, mengusulkan, untuk melakukan, penghentian, dengan, proses keboran. Dan, saya dipanggil, dan terjadi diskusi. Setelah selesai itu, kemudian, please, I think, I have no chance to stop, the mud flow. Karena apa? Karena pergerakan ini, dalam suatu, volume, ruang, zona sesat. Saat itu, kalau di stop di sini, otomatis ini akan muncul, dan kebetulan, di daerah sini, saat itu, sudah keluar. Kemudian, beberapa waktu, kemudian, saya juga dipanggil lagi, ketemu dengan beberapa, ahli dari Jepang. Saya ingat, saat itu, mereka akan memasang, suatu, apa, volume selinder, dengan harapan, lumpurnya, terhalang dari situ, tapi begitu, saya tunjukkan, saya kira, kita tidak punya, peluang lagi, untuk melakukan. Jadi, demikian, pesannya, sudah bisa kita, manfaatkan, untuk konteks itu. Nah, sekarang, kita lihat, di dalam konteks, minat dan gas bumi, yang, menjadi masalah, sebetulnya, minyak dan gas, produksi minyak dan gas bumi, di kita itu, sebagian besar, datang dari sumur-sumur tuan. Hampir 70 persen, offshore, eh, sorry, offshore, atau di daerah, itu, sumur tuan. Tetapi, faktanya, 90 persen produksi minyak, kita datang dari sumur-sumur tuan. Artinya apa? Artinya sangat tergantung, berapa besar produksi minyak, di negara kita, terhadap sumur-sumur tuan. sebut. Nah, ininya saya kira, tidak perlu saya berjelaskan. Yang menarik di sini, memang kita lihat, produksi maksimal ini, terjadi kira-kira 20 tahun lalu, pada tahun 70-an, sampai 80-an. Tapi, saat di sini, terjadi penurunan yang cukup tajam. Ini sebetulnya, sudah punya yang terbaru, karena ini hanya sampai 2005 ya. Kita lihat, produksinya sekarang, hanya 900 ribu barrel, sedangkan konsumsinya, sudah mencapai 1,2 juta. Jadi, memang, sudah betul, kita itu keluar dari OPEX. Nah, ini menjadi suatu fenomena, dan, Menteri SDI menyatakan, 2014, akan 1 juta. Harapannya, hanya dari sumur, Banyurib, yang mudah-mudahan mencapai, 100 sampai 150 barrel. Dan, kebetulan, di lapangan itu, kita juga dilibatkan, untuk mengaplikasikan metodanya. ini suatu hal yang menarik. Nah, dari konteks itu, maka, bagaimana mengaplikasikan metodanya, dalam konteks, berhubungan dengan melihat, atau mengetahui, karakter dari reservoir itu sendiri, pada daerah-daerah, di lapangan tua, di mana biasanya dilakukan, suatu proses enhanced by recovery, dengan mengeksikan air, dan juga gas, dalam beberapa hal, atau waktu terpatnya. Nah, ini, merupakan suatu peluang, sebetulnya, teknologi, di mana teknologi itu, harus demikian sederhana, tidak membutuhkan tim yang besar, mudah bergerak, sampai dengan, karena apa? Karena lapangan-lapangan itu, banyak terdapat, di dekat-dekat perkampungan, atau malah ada yang diperkota. Sehingga, tidak mungkin, mengaplikasikan suatu teknologi, yang membutuhkan, suatu peralatan yang besar, dan juga, orang, banyak, dan lain sebagainya. Nah, disinilah, peluang yang kita dapatkan, sehingga gaya berat mikro, 4 dimensi masuk. Apalagi, kemudian, kita coba kombinasikan, dengan, seismic modeling, yang sudah ada. Nah, ini beberapa contoh, saya tunjukkan, ini sebelum masuk, di dalam konteks, pengembangan teknologi ini, didapatkan suatu hal, yang cukup menarik, bahwa, jika kita melakukan, suatu pengukuran, di daerah sini, di daerah sini, di mana kita ada, suatu, border, sesat, atau tol, maka, kalau injeksi itu, bergerak ke sana, dan produksi, masuk ke sini, ini yang diproduksikan, maka di daerah-daerah sini, akan mengindikasikan, suatu harga, timelapse yang, 0, atau rendah, mendekati 0. Artinya apa? Daerah tersebut, merupakan, prospek berbaik, pasif, jadi kemungkinan, ada mining oil, yang ada, di lokasi-lokasi tersebut. Nah, ini coba lihat, di aplikasi, di aplikasi, di satu lokasi, kita lihat daerah sini, ini yang waktu itu, kita propose, untuk coba, dilakukan pengguran. Ini karena berharga, relatif rendah, dan kita punya sesat, dan ini positif, ini positif, artinya, harga, pulida dari sini, tidak bisa menembus ini, sedangkan pulida di sini, bergerak ke sana. Daerah ini merupakan, daerah yang, memang, tidak melalui gangguan. Dan kemudian, dilakukan pengguran, ada empat, pada tahun 2009, itu tiga pengguran, satu, dua, tiga, itu dihasilkan minyak, yang ini, dengan water cut, itu kira-kira 60%, artinya, 40% saja minyaknya. Di sini, didapat, sekitar 35% water cut, minyaknya, kira-kira 65%, air 35%. yang ini, 30%, motor cut-nya, atau airnya, 30%, dan yang menarik, tahun 2011, dilakukan bor, 100% minyak. Memang, 100% minyak itu, hanya dua minggu, pada minggu ketiga, langsung, ada kandungan air, 10-20%. Tapi, saya kira, ini suatu hal yang menarik. Dan, beberapa lokasi lagi, dicoba, disitu, dan sekarang, sedang dalam proses, izin dari Dede Bigas, untuk melakukan, pemboran di tempat, ada di lima lokasi lagi. Kalau itu berhasil, ini suatu hal yang membahagiakan, untuk kita semua. Kemudian, ini contoh, di daerah Karagisman, di Sumatera Selatan, lapangan milik, Pertamina. Kita lihat, yang menarik, ternyata ada harga positifnya, itu berkumpul di sini. Dan, itu adalah, berkonotasi dengan, sesak, dan kita bisa, mengetimaskan sesak dengan baik. Dan, kita lihat di sini, bahwa ini memang, berhubungan dengan sesak. Kemudian, dilakukan suatu proses, teknik-teknik yang kita kembangkan. Kita dapatkan, perubahan densitas, di resepkuan itu sendiri, dan kita bisa menghitung, perubahan, kuida di dalamnya. Ini kita sebut, hypersaturation. Dari sini, ternyata, kemudian dilakukan, diopernik, dari beberapa sumur, yang terdapatnya ditutup, dibuka, dan keluar lagi minyak. Alhamdulillah, saya kira, ini suatu sumbangannya, nyata di daerah. Dan yang menarik, di sini rupanya, air injeksinya itu, bergerak ke permukaan, mewah sesak itu sendiri. Karena, ada beberapa muntun, di belakang perumahan, perumahan bedut. Dan ini, menjadi satu hukum. Dan yang kemudian, di lapangan tabung, ini juga, di aplikasikan. ini adalah timelapse-nya, kemudian kita lakukan proses, ini density-nya, kemudian kita dapatkan, saturasi, sendiri. Dan yang menarik, daerah sini, itu adalah, merupakan lokasi-lokasi, yang sangat mengkhawatirkan. Dan, ini modelnya, dan kita lihat, ternyata, untuk daerah, yang memang, timelapse-nya negatif, di sini, itu adalah, menunjukkan, produksinya menurun. Menurun. Artinya, di sini, injeksi dilakukan, di lokasi 2, tidak mempengaruhi, daerah tersebut. Dan malah, di satu sumur, di sini, pada tahun 2007, itu sudah tidak ada, bahwa itu stop. Sebetulnya, kalau sebelumnya, sudah melihat, apa yang dihasilkan, dan dilakukan, suatu, pendekatan-pendekatan tertentu, saya kira, cukup aman, tidak akan sampai, kehabisan, di lokasi tersebut. Berbeda, untuk daerah sini. Ini kita lihat, produksinya konstan, cukup baik, dan ini, relevan dengan apa yang kita lihat. Nah, dari contoh itu, saya kira, saya akan coba, perlihatkan, walaupun, sudah banyak aplikasi dilakukan, tapi, masih banyak tantangan. Yang pertama, adalah, pengembangan teknik aposisi, yang saya sampaikan di awal, kita masih, menghadapi kendala, untuk, menghilangkan, efek, air permukaan, karena perbedaan musik. Saat ini, akhirnya, kita coba, mengukurnya, kemarau dengan kemarau, supaya, efek itu, menjadi, limited. Ini, akan dikembangkan, file project, di Cipu, mudah-mudahan, nanti, dengan beberapa teknologi, di fisika yang lain. Kemudian, pemisahan sumber anomal, memang, beberapa mahasiswa, dengan, presentasinya, sudah melakukan, pemisahan, dengan pendekatan, spektral analisis. Tetapi, masih belum memuaskan, sebetulnya, tetapi sudah ada, pengembangan cukup baik. Hanya, akan lebih baik, lagi nanti, di desain suatu filter, yang berdasarkan, sifat fisika, Cipu itu sendiri, sehingga lebih, dan lebih nyata. Dan ini, salah satu juga, yang sedang dikembangkan, untuk, verbal gravity, yang kita mulai, pada tahun 2011. Mudah-mudahan, di 2014, nanti, sudah menghasilkan, sesuatu yang, signifikan. Karena apa? Karena resolusi, vertical yang, menjadi masalah, itu menjadi, minimalisasi, dengan pendekatan. Kemudian, juga teknik, apisisi. Dan saat ini, kita juga, mulai mengembangkan, yang kita sebut, hybrid method. Jadi, bukan mobil saja, yang hybrid. Sini juga, kita mengembangkan hybrid. Karena apa? Karena, kalau menggunakan, absolute gravimeter tadi, itu mahal sekali. Padahal, kita punya, gravimeter yang relatif, yang bisa kita manfaatkan. Kalau absolute saja, harganya mahal, sampai 10 kalinya, dengan alat kita, bisa 10 kali lebih murah, kita kombinasikan, menghasilkan hasil yang optimal, makanya kita sebut, sebagai hybrid. Walaupun, teman-teman saya, dari Houston sana, bilang, wah, berat, beratnya menghasilkan itu, tapi, mari kita coba. Ini suatu, tantangan. Jadi, penduduk, mungkin saya akan, dari apa yang sudah, saya jelaskan, maka, harapannya, sebetulnya, apa yang sudah dilakukan, ini, bisa memberikan, sumbangan yang lebih besar, dan dapat, berkontribusi, bagi kematuran, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya, walaupun, tahun 2025, itu katanya, new and renewable energy, kira-kira 25%, tapi, saya lihat, dari oil and gas, itu, masih sekitar, 30-35%, dan itu, sama dengan, produksi, kira-kira, 1,2 juta merah. Wah, ini suatu hal, yang sangat berat, mudah-mudahan, beberapa teknologi, juga bisa dikembangkan, dengan support ini. Nah, yang sebelum saya tutup, ini saya ingin menyampaikan, terima kasih, terutama, kepada pimpinan, dan terutama, jelis berusaha, kemudian, Profesor Joko Santoso, Profesor Sudatonokosisfoyo, dan kesempatan ini, tidak bisa hadir. Kemudian, Profesor Sri Diantoro, ada di sini, atas, dukungan, dalam mempromosikan saya, menjadi guru usan. Kemudian, Profesor MTC, Profesor Meli Hedra Jaya, Profesor Mugiono, Profesor Kirbani, mereka-mereka adalah, yang memilih saya, sehingga, bisa mendalami, teknologi gravity ini, dengan baik. Kemudian, rekan-rekan, ini seluruh staf, diusika terapak, kemudian, Dr. Eko Hidianto, Dr. Walyok, sudah tidak bisa hadir, Adria Risa juga, Insurus Hacito, saya lihat ada di sini, dan, teman-teman dari Pertamina, banyak di sini, terima kasih, atas dukungan selama ini, dan mudah-mudahan, dukungannya tidak berhenti. Kemudian, BMI Bigas, Pertamina EP, Pertamina EPC, Arsrin Teknologi Center, Sepron, Mobil Cepuk, dan lain-lain, dan, terutama, ini penghargaan, dan ucapan terima kasih, yang tak terhingga, disampaikan, kepada, kedua orang tua, dan, mertua kami, yaitu, Om Mahkumariah, Ibu Tercinta, kebetulan ada di sini, kemudian, Al Mahkum, ayah saya, Abdul Qadir, kemudian, Al Mahkum, mertua saya, Muhammad Besari, dan juga, Al Mahkum, ibu merdua saya, sadar, juga, kakak, Adi, dan saudara-saudara, dan kedua keluarga, karena tanpa dukungan mereka semua, saya tidak mungkin, bisa berada pada posisi, dan yang terakhir, saya kira, mereka ini, yang semua, sehari-hari, mensupport, mendukung, dan selalu, mendoakan, supaya, apa yang saya lakukan, berada dalam, hal yang selalu positif, dan yang menarik, empat-empatnya, adalah, utang, hanya kebetulan, dua, tiga, sejarah di Jerman, jadi, yang satu, mudah-mudahan, sudah datang, tadi agak telap, dan empat ini, sudah bertambah, empat lagi, jadi, punya tambahan, satu, Citra Sari, istri dari, anak saya, dan saya sudah, dikaluniai, dan ini juga, tambah lagi, dua, putri, jadi, yang satu, mantu, dan yang satu, yang kedua, yang juga putri, jadi, total, saya sekarang, punya empat, perang dan empat putri. Saya kira itu, yang saya sampaikan. Sekian, beri kasih. Selamat pagi. terima kasih. Terima kasih Kami mudah terakhirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermanah dari Profesor Wawan Gunawan Abu Gadir sebagaimana yang telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Wawan Gunawan Abu Gadir dalam memimpin keilmuannya akan menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta bermanah menjadi catra kematian manusia. Para nisi kalian serta ranggota majelis yang kami hormati, akhirnya terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah bisa diberikan. Sebaliknya, mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang perlindung terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang ini nanti, kami mengundang Profesor Wawan Gunawan Abu Gadir setelah keluarga untuk berkiri di panggung penyelenggaraan penyelenggaraan selamat dari tangan diri. Akhirnya, atas izin anggota majelis yang terhormat, maka dengan ini sidang perlindung terbuka majelis berbesar. Timit Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 25 Mei 2012, kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.